setelah ilmu bahagia ini kita praktekkan sampai menjadi suatu kebiasaan dan membentuk sebuah karakter bagi kita dan menginstal di dalam diri kita baru kita fokus pada kekayaan mengapa kita mendahulukan bahagia karena bahagia adalah pilar atau fondasi utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga senantiasa diberikan kesehatan diberikan rezeki yang melimpah buat teman-temanku semua amin ya robbal alamin ini adalah ada sebuah video lanjutan teman-temanku semua video lanjutan dari video yang sebelumnya ada sebuah pertanyaan pertanyaannya adalah bahagia dulu ataukah kaya dulu teman-teman nah untuk jawabannya mari kita samakan dulu frekuensi kita teman-teman yang pertama bahagia untuk kita bisa bahagia maka dibutuhkan sebuah ilmu teman-teman nah yang kedua kaya begitu pun juga kaya disini untuk kita bisa kaya dibutuhkan juga sebuah ilmu teman-teman mungkin disini teman-teman semisal mau berangkat ke sebuah tujuan teman-teman bisa memulai dari yang pertama langkah yang pertama langkah yang pertama yaitu dari bahagia dulu teman-teman teman-teman disini boleh mempelajari kebahagiaan ilmu bagaimana kita bahagia ilmu bagaimana kita mendapatkan sebuah ketenangan batin sebuah ketenangan jiwa ataukah teman-teman mengawali dari langkah yang kedua yaitu kekayaan dulu teman-teman fokus mencari sebuah kekayaan fokus mencari kekayaan setelah kekayaan baru terserah teman-teman nanti selanjutnya bagaimana nah disini juga teman-teman ada juga orang kaya apakah semua orang kaya itu dia akan bahagia teman-teman jawabannya ada orang kaya yang hidupnya begitu bahagia ada juga orang kaya yang hidupnya tidak bahagia teman-teman nah bagaimana kok bisa demikian orang kaya yang bahagia berarti orang ini dia mempunyai ilmu kekayaan dan juga punya ilmu bagaimana dia merawat kebahagiaan teman-teman terus yang kedua kenapa orang yang kaya dia tidak bisa bahagia hidupnya tidak bisa menikmati fasilitas kehidupannya tidak bisa menikmati fasilitas kekayaannya ini dikarenakan karena dia belum bisa atau belum memiliki ilmu untuk bahagia teman-teman nah disini sudah mulai nampak jelas teman-teman ya jadi kita kupas tipis-tipis sedikit demi sedikit teman-teman terus selanjutnya bahagia apakah setiap orang yang bahagia itu yang dalam kondisi batinnya tenang hidupnya selalu happy ceria apakah pasti dia ini kaya teman-teman apakah orang yang bahagia itu pasti kaya jawabannya adalah bisa juga kaya bisa juga tidak teman-temanku kenapa demikian karena orang yang bahagia terus kemudian dia kaya berarti dia juga memiliki ilmu tentang kekayaan itu teman-teman nah oke ya nah kemarin di video kemarin kita telah membahas bahwasannya bahagia dan ketenangan adalah raja sedangkan kekayaan keberlimpahan adalah pelayan atau abdi begitu teman-teman ya tapi disini kok beda sekali bagaimana sebenarnya tidak beda teman-teman jadi yang membuat orang bahagia kok belum kaya disitu ada titik yang masih tertutup teman-teman yaitu sebuah blok kalau blok ini dibuka maka orang ini pasti akan belajar ilmu kaya kalau mental blok ini terbuka maka otomatis dia mempelajari ilmu kaya selama mental blok ini ditutup biarpun dia bahagia biarpun dia happy biarpun dia dalam ketenangan maka yang ia dapatkan cuma bahagia hidup tenang hidup happy tetapi secara finansial maka standar-standar saja teman-teman begitu ya jadi letaknya pada blok mental mental blok teman-teman maka disinilah kita harus menghilangkan blok ini dulu kalau blok mental ini sudah hilang otomatis orang ini dengan sendirinya dia mau untuk belajar mencari ilmunya teman-teman maksud memiliki ilmu untuk kaya disini adalah semisal semisal kita punya keahlian di bidang pertanian maka yang harus kita lakukan adalah tetaplah kita di posisi ini teman-teman kita harus menggali lebih dalam ilmu pertanian ini kita gali semakin dalam semakin dalam semakin dalam terus dan setelah kita mendapatkan keilmuan ini kita harus kembangkan kembangkan ilmu ini dan kita seberluaskan teman-teman kita kembangkan penemuan-penemuan baru seperti itu dan yang kedua contoh kalau semisal kita punya fashion punya kemampuan di bidang perdagangan maka langkah yang harus kita lakukan adalah menggali ilmu perdagangan ini teman-teman teman-teman tidak harus pindah tidak harus menambah profesi harus seperti ini seperti itu enggak teman-teman posisi apa yang sekarang ini teman-teman tekuni yang teman-teman lakukan setiap harinya maka ini perdalam teman-teman perdalam terus nah setelah perdalam maka kembangkanlah teman-teman disini nanti akan muncul sebuah pintu keajaiban dari Allah nah contoh yang ketiga semisal kita punya fashion bisnis teman-teman bisnis online atau bisnis apapun yang berhubungan dengan manajemen dan lain sebagainya maka tetaplah di posisi ini teman-teman gali lebih dalam tentang bisnis anda bisnis yang teman-teman geluti saat ini setelah itu kembangkanlah teman-teman pulaskanlah ide daripada bisnis teman-teman ini nah masih banyak contohnya teman-teman semuanya ini cuma sebagian kecil kecil contohnya nah dari contoh kecil ini mungkin bisa dipahami ya teman-teman ya nah sekarang setelah masing-masing ada ilmunya disini kita melangkahnya dari mana teman-teman apakah kita harus kaya dulu kita fokus kerja fokus agar kita menjadi orang kaya ataukah kita fokus bahagia teman-teman kita harus bahagia dulu dan hebat atau bagaimana maka jawabannya adalah teman-teman harus bahagia dulu jadi saya ulang jawabannya adalah teman-teman harus bahagia dulu jadi teman-teman harus menggali ilmu agar teman-teman ini bahagia ini langkah pertama teman-teman langkah awal dan paling utama adalah bahagia teman-teman setelah ilmu bahagia ini kita praktekkan sampai menjadi suatu kebiasaan dan membentuk sebuah karakter bagi kita dan menginstal dalam diri kita maka kita fokus pada kekayaan setelah kita punya pribadian punya karakter-karakter yang membahagiakan diri yang membahagiakan untuk orang lain maka kita menambah ilmu yang selanjutnya tentang kekayaan teman-teman karena bahagia adalah sebuah fondasi teman-teman jadi fondasi daripada kesuksesan kita adalah bahagia adalah ketenangan teman-teman ketenangan yang ada dalam hati kita ketenangan yang ada dalam jiwa kita teman-teman nah setelah kita membentuk fondasi ini kita kuatkan fondasi ini maka fondasi ini karakter ini karakter bahagia sifat bahagia yang telah mendarah daging dalam diri kita teman-teman maka akan menjadi sebuah magnet untuk menarik sebuah kekayaan dia akan membantu kita untuk mempermudah kekayaan itu datang kepada kita dan dia akan betah tinggal bersama kita nah kekayaan ini sebenarnya dia berenergi juga dia seperti layaknya makhluk yang punya nyawa makhluk hidup dia punya jiwa betah punya jiwa tidak betah gitu nah ada contohnya teman-teman kita mungkin melihat seseorang yang dari nenek moyangnya dari buyutnya sampai kakeknya sampai ayah dan ibunya bahkan dia sendiri dia kaya teman-teman jadi enggak jadi kakeknya kakeknya miskin kemudian dari ibunya kaya enggak seperti itu mulai dari nenek moyangnya buyut kakek kemudian ayahnya semua orang kaya semua sampai dia terkenal di lingkung ayah sebagai keluarga kaya teman-teman mengapa teman-teman nah ini dikarenakan kekayaan ini dia betah bersamanya betah pada keluarganya kuncinya adalah kuatkan fondasi teman-teman fondasinya adalah kebahagiaan dan ketenangan nah pilar dulu baru teras atau atap rumah artinya kuatkan bahagia dalam diri kita dulu dan ketenangan baru kita membangun kekayaan untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa menyimak video sebelumnya nah kira-kira teman-teman masih ingat gak masih ingat tentang tujuan hidup tujuan hidup nah teman-teman bisa buka lagi tentang tujuan disana teman-teman nah teman-teman siapakah kira-kira yang memiliki dan yang memberikan kebahagiaan datangnya dari mana pemilik kebahagiaan ini yang menciptakan ini sebenarnya siapa yang kedua siapakah yang memiliki ketenangan ini teman-teman yang menciptakan ketenangan dan yang memberikan ketenangan kepada semua makhluk kepada makhluk yang nomor tiga siapakah siapakah yang memiliki dan yang memberikan kekayaan nah ini teman-teman siapakah yang memiliki dan memberikan kekayaan menjadikan orang yang tadinya belum kaya menjadi kaya ini siapa teman-teman dan siapakah yang menciptakan dan menggerakkan lawa atau hukum law of attraction kita bisa berhasil teman-teman jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala sang pemilik cahaya dan yang menyalakan cahaya ilmu di hati kita teman-teman maka mulai hari ini kita niatkan di hati tujuan kita adalah yang memberi kita sebuah kebahagiaan niatkan di hati tujuan kita adalah yang memberi kita ketenangan dan yang memberikan kita kekayaan teman-teman sebenarnya Allah mencakup semuanya mencakup seluruh alam semesta dan seisinya jadi sudah cukup bagi kita menjadikan Allah adalah tujuan menjadikan dia sebagai sandaran dan menjadikan dia sebagai pelindung teman-teman apakah butuh ketenangan teman-teman apakah butuh kebahagiaan jawabnya adalah ketika kita membutuhkan kebahagiaan ketika kita membutuhkan sebuah ketenangan maka jawabnya adalah kita harus mendekat kepada yang menciptakan kebahagiaan itu teman-teman nah ini sesuai dengan firmannya ketahui sesungguhnya hanya dengan mengingatku mengingatku Allah teman-teman maka hati akan tenang masih ingatkah teman-teman bahwa di dalam ketenangan tersimpan sebuah kebahagiaan jadi kunci kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin adalah Allah subhanahu wa ta'ala kunci kekayaan lahir dan kekayaan batin adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kekayaan yang telah menciptakan kebahagiaan yang kemudian memberikan itu kepada kita semua teman-teman semoga keterangan singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa